Kita berada di tempel namanya Marakano. Ini cukup unik karena di tempel ini kita akan bisa melihat suatu bentuk patung umumnya yang agak berbeda. Jangan tutup mata Anda atau jangan merasa malu karena ini natural. Ini patung-patung di sini itu menggambarkan sertifitas, menggambarkan kesuburan. Kita lihat sama-sama. Satu, dua, tiga. Ini menggambarkan sertifitas di mana kami melihat ada orang yang ingin mempunyai anak atau mereka ingin bersyukur telah mempunyai anak. Kita ke diri jatuh ini di Marakano. Assalamualaikum. Di sini kita akan dibiasa melakukan ayu pacara, ayu kucang, melakukan cara yaitu ginjal. Dan di sini ada banyak bentuk replikan daripada alat kelami laki-laki yang di sini menunjukkan syukur untuk, ini adalah jinjal atau kalau misalnya kuliteng kesuburan. Sehingga di sini kita bisa melihat sebuah aplikasi daripada kelami laki-laki. Ini kita ucap. Ucap? 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 di sekitar Marakanon, sebuah jinja yang cukup unik di daerah Nagato, di prefecture Yamaguchi, kurang lebih satu jam perjalanan dengan mobil dari kota Ude. Saya Tun Ahmad Bezali melaporkan berbagi kisah unik, kisah unik, tempat-tempat unik di Jepang kepada Anda. Jadi, tidak usah tutup mata, memang inilah adanya. Bapak, apa? Rumah renteng atau rumah Rua, Bapak Adi, Jepang, yang cukup unik. Bapak, apa? Hai, saya kocang, saya kocang? Anda kocang? Anda kocang, saya kocang. Saya kocang. Saya kocang, saya kocang. Saya kocang? Ikocang, saya kocang? Ya, kocang. cerita daripada meracananya seperti ini tahun 1551 tahun september Yuska Uji sebagai ketua bupati sini was attacked dan dia terserang dan memuduhi sendiri di sini kemudian setelah dua hari anak laki-lakinya juga terbunuh kemudian dia dimakankan di kami anda anak laki-laki yang termudahnya kemudian apa yang berbaju perempuan tertawa apa-apa ya nggak jelas ya itu cerita-ceritanya seperti ini baca sendiri ya oke ya tidak di berniliki kudasai mochoto gimana ya sekarang air kucang coba ya air kucang juga hai 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 jadi inilah suasana di sekitar Marakanon sebuah kuil unik yang ada di daerah yuwa apa tadi ya yuwarayama yuwarayama di kota bisik Nagato cukup kecil jinja jinja ini hanya kurang lebih sekitar 4x4 meter tidak sampai 4x4 meter tetapi tapi tapi di sini banyak ini banyak sekali replika flanel laki-laki yang ini menunjukkan jinja ini adalah untuk tempat berdua orang Jepang untuk kesuburan saya Tur Ahmad Ghazali bersama Eka Sari Seltenita Ghazali bersama Aiko Amuradinda Agata Chang berbagi cerita kakologi kisah untuk teman-teman di seuruh dunia dari yuwarayama Maron Marakanon Nagato Sibi jenama Gya Sari